Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan anda kelas 5 Semoga kalian diberikan kemudian dalam menjawab Nanti PTS ya Yang depan yaitu pertama tentang chapter 1 Yaitu tentang Langsung kita lihat teman teman Nah disini teman teman ya Memahami ya Memberikan informasi Kemudian ada Identify kind of profession Yaitu pekerjaan teman teman Kalau disini seperti kita telah Pernah sampaikan itu adalah tentang Pekerjaan yang ada di sekolah Tapi ketika ujian nanti Pekerjaannya banyak ya Tidak ada di sekolah teman teman Jadi kalian bisa mempelajari halaman 19 ini Karena insya Allah keluar Dan tentunya dengan Sumber sumber lainnya Yaitu mungkin ada nanti yang keluar pilot Atau mungkin dokter Kemudian ada nurse Kemudian ada army dan sebagainya teman teman Itu tentang bab 1 Ya ada headmaster Mister teacher School counselor Janitor school guard Kemudian librarian Student boy scout Dan school guide Kalau di lingkup sekolah itu sedikit Nah ini keluar teman teman ya Yang di halaman 21 ini A person who teach student Itu siapa? Ya itu teacher Ya orang yang Mengajari Mengajari murid-murid Nah ini keluar teman teman Harus di pelajari ya Kemudian 21 juga Ya ini Tentang apa Paragap-paragap seperti ini Insya Allah keluar teman teman Ya Nah kemudian Halaman 25 Halaman 25 ini kan sudah kita jawab Menjawabnya halaman 24 ini teman teman ya Dan itu perlu kalian bahas jari ya Tentang Kinds of profession teman teman Ya Kemudian contoh-contoh soalnya Seperti ini teman teman Ya Di halaman 29 itu Kemudian juga Janitor Yang jelas Tugas dan fungsinya itu Harus sama teman teman Itu untuk yang bab 1 Kemudian bab 2 itu Kita tentang perbandingan Kemarin sudah Ustaz Palas juga Sudah jelaskan tentang Yang namanya Degree of comparison Juga superlative form Kalau ini kan Tentang superlative form Dan Ustaz Palas juga sudah jelaskan bahwa Ada yang terkecil Ya Sedang Kemudian yang paling Panjang Besar Menggunakan biggest Kalau One syllable Kita menggunakan Er sama ist Tapi kalau more Two syllables Kita menggunakan more dan most Tuh sudah Ustaz Palas Sampaikan juga Ya Insya Allah keluar teman teman Perbandingan perbandingan seperti ini Ya Percakapan percakapan perbandingan seperti ini Insya Allah keluar Nah ini teman teman Ya Jadi kalian harus Bersungguh-sungguh dalam belajar Ya Kemudian ini Ya Kalau di Apa namanya Disampaikan di Setelah baca ini Kita langsung menjawab ini Itu keluar Ya Kemudian Setelah itu Kita Ke pertanyaannya Get me the pencil please Which one do you need The Terpendek Berarti apa Pendek itu short Shortest Jadi Soal-soal yang sudah Sampaikan dulu itu Insya Allah akan keluar Ketika nanti ujian teman teman Ya Jadi Tetap Kalian belajar Bab 1 Bab 2 Dan Bab 3 Terkemuk berarti Fat Ya Karena Ada the nya Berarti terkemuk Berarti fetus Ya Kalau ada the nya Berarti yang paling Ya Kemudian Get me the bag Ya Paling kecil berarti The Apa Kecil itu Smallest Kemudian 64 64 Paling tebal Berarti Tikus Ya teman teman Sudah kita pelajari juga Teman teman ya Jadi Kalian pelajari babak Yang sudah saya pelajarkan Kemudian ada Let's make a kite Instruksi-instruksi ini Instruksi-instruksi ini Insya Allah juga akan Keluar Ya Tapi sedikit ya Yang paling banyak itu Tentang perbandingan Teman teman Dan harus Dan harus Kalian itu Pahami Perbandingan Perbandingan itu Ya Kalau ini Insya Allah Tidak terlalu banyak ya Karena Membuat layang-layang Teman teman ya Jadi ada Step by step nya Cara kita membuat layangan Dan mungkin Ada mungkin Nanti Step by step nya Membuat sesuatu yang lain Jadi Entah itu Membuat mie Atau membuat Kopi Teh Susu Dan sebagainya Namanya Kalau di bahasa Indonesia Itu prosedur tech Kalau ini kita Give instruction Teman teman Nah Itu yang perlu kita pelajari Dan kemarin juga Sudah Ustadz Fala Berikan Klu Petunjuk-petunjuknya Teman teman Semoga itu Memudahkan kalian Untuk belajar Terima kasih Ustadz Fala Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat belajarnya Amin